Jadi kalau ini kita lakukan, karena waktu itu KPU masih punya kewenangan untuk meng-cross-check seluruh data yang ingin kami ajukan. Kalau waktu itu diberi kesempatan. Karena waktu itu kita tidak diberi kesempatan dan setiap protes kita di tiap provinsi, kan proses rekapitulasi di KPU Pusat itu, DC1 dibahas, kemudian kita tanggapi. DC1 dibahas, kita tanggapi. Setiap kali kita mengajukan keberatan terhadap data-data yang kita miliki ini, itu dilanjutkan. Jadi semua provinsi kita keberatan. Yang akhirnya pada tanggal 22 Juli, pasangan kami, tanggal 22 Juli siang itu, menarik kami dari proses rekapitulasi di KPU. Menarik dari proses. Betul. Oke. Itu yang paling dipersoalkan saat itu ya? Iya, itu salah satunya. Di samping masalah-masalah di provinsi yang sudah diungkap oleh teman-teman yang mulia. Oke, cukup ya? Atau masih ada hal lain? Itu dulu yang mulia. Baik, terima kasih. Pemohon, ada pertanyaan? Masih ada dari Hakim dulu? Satu lagi yang mulia. Dari Hakim dulu? Masih ada satu saksi lagi? Satu lagi yang mulia. Masih ada satu lagi. Siapa? Oke, asis subyekti ya. Silahkan maju ke depan. Alamat tempat tinggal di mana, Pak asis subyekti? Makasih ya mulia. Jalan Dalang, nomor 109, RT 12 RW 5, Kelurahan Munjul, Jepayung, Jakarta Timur, 13850. Apakah saudara juga sebagai saksi pasangan nomor 1 di tingkat KPU ya? Betul ya mulia. Dari awal sampai akhir juga ikut. Ada hari yang saya sakit, hari terakhir. Apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi Januar Arifibowo benar? Sepenuhnya benar. Bahkan untuk beberapa provinsi, misalkan di Jawa Tengah. Ya ada, Nis, itu dulu. Jadi, semuanya benar ya? Sepenuhnya benar. Ya benar. Ada hal lain yang mau disampaikan? Tadi rekan saya menyampaikan tentang data. Jadi, kami mengikuti rekapitulasi itu sejak tanggal 17, yang mulia. Itu rekapitulasi suara luar negeri. Tanggal 17, 18 tidak selesai dan kemudian dilanjutkan tanggal 19. Jadwal yang dilakukan oleh KPU dalam PKPU nomor 4 tahun 2014 tentang tahapan program dan jadwal rekapitulasi itu harusnya selesai tanggal 18. Tapi kemudian harus diselesaikan tanggal 19. Untuk yang luar negeri? Ya. Nah, kemudian tanggal 20 dilanjutkan untuk yang dalam negeri. Pada tanggal 19, kami, tim Capres-Cawapres, melalui surat kuasa menunjuk tim Pembela Merah Putih untuk menyampaikan surat ke KPU tentang permohonan penundaan rekapitulasi. karena sesuai dengan keyakinan bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Tetapi kemudian kami menerima jawaban tidak disetujui. Patut yang mulia ketahui, kami juga sebagai lesson officer petugas penghubung tim Prabowo-Hatta di KPU. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai deputi debat dan pidato tim Kamnas Prabowo-Hatta. Yang mulia, kami membangun hubungan itu baik sekali dengan KPU. Terutama persoalan-persoalan priples. Ada satu kasus yang kami selesakan dengan cara musyawarah dan KPU bersedia merubah PKPU-nya. yaitu tentang tata cara debat. KPU telah merubah tata cara debat itu dari PKPU-16 dirubah menjadi PKPU-17. Bahwa 27, mohon maaf. Nah, pada waktu itu kami berharap persoalan-persoalan itu bisa selesai dengan constraint waktu yang tersedia untuk rekapitulasi. sehingga kami memohon betul kepada KPU udahlah kita rubah ada itu bareng-bareng, kumpulin. Karena kita pilih saja satu bulan menghitung itu. Pilpres cuma tiga hari. Tetapi tidak dikabulkan, yang mulia. Tanggal berapa setara minta kepada KPU untuk melakukan pengunduran jadwal? Tanggal 19, yang mulia. Kami menyampaikan surat itu. Tanggal 19 ya? Iya. Jadi, pada saat setelah selesai rekap itu luar negeri? Pada saat rekap luar negeri masih berlangsung. Masih berlangsung. Terus, saudara sampaikan secara tertulis? Sampaikan secara tertulis dan dijawab pada saat itu juga. Dijawab secara tertulis? Dijawab secara tertulis. Tertulis. Alasan dari KPU apa? Soal PKPU. Maksudnya? Sudah ditetapkan dalam PKPU. Sudah ditetapkan dalam PKPU. Jadi, KPU tidak ingin mengubah PKPU-nya. Betul. Apakah hal ini juga permintaan penundaan ini sampaikan juga oleh saudara kepada Bawaslu? Atau saudara apakah ada komplain kepada Bawaslu mengenai permintaan penundaan ini? Saya tidak ingat, yang mulia. Tidak ingat? Terus? Ada tembusannya, yang mulia, ke Badan Pengawas Pemilu? Ada tembusannya. Apakah sepanjang pengetah sedara ada komentar, ada tanggapan dari Bawaslu? Tidak ada, setahu saya, yang mulia. Tidak ada. Jadi, sedara hanya mendapatkan surat penolakan dari KPU. Terus, ada hal lain? Apa lagi? Ada, yang mulia. Terkait kejadian-kejadian rekap, rekap itulah siswara baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Tadi, saksi Yanwar Arief sudah menyampaikan beberapa angka-angka yang kemudian menjadi pertanyaan. Dan itu terjadi. Contoh yang mulia, pada saat kami melakukan perhitungan suara di Harare, ini yang luar negeri ini, Zimbabwe. Itu di dalam sertifikat rekapitulasi, pasangan Prabowo-Hatta 167. Kemudian pasangan Jokowi-JK 146. Nah, data itu kemudian dengan DPT, DPKTP, dan lain-lain itu dikritisi, sehingga membuat kita semua pusing, tidak ketemu angkanya. Saya sampaikan, angka yang betul adalah kemenangan untuk Jokowi-JK 366. Sedangkan Prabowo-Hatta 167. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini pemilu, tidak boleh dicocok-cocokkan. Untung kita kemudian secara jujur menyampaikan bahwa yang menang ini. Itu, sebentar, tadi kan 167. Betul, yang mulia. Nomor 1. Nomor 2, 146. Betul. Bagaimana kemenangan nomor 2 selanjutnya disimpulkan? Ada salah penjumlahan. Ya? Ada salah penjumlahan. Oh, salah penjumlahan. Yang mulia. Jadi, setelah dijumlah kembali, dengan data-data yang ada, ternyata bukan 146. Betul. Tapi berapa? 366. 366. Nah, itu adalah rekap yang terjadi di PPS, istilahnya. Dan itu terjadi juga merata. Artinya kalau memang kita tidak teliti, itu bisa terjadi di dalam negeri sebanyak itu. Yang saksi-saksi di tingkat TPS tidak paham soal itu. Ya, tadi kan saya sudah tanya, tadi sepanjang mengenai perolehan suara, tidak ada sampai sejauh itu, karena persoalan pasti melotot dari tingkat TPS itu. Ini masalah yang pencatatan-pencatatan tadi yang jadi persoalan ke dalam negeri. Terus, yang lain apa? Kemudian, dalam negeri, ketika rekap di DIY. DIY, ya. Ya, dan Jawa Tengah. Saya awali dari daerah istimewa Yogyakarta. Kami mempermasalahkan soal di PKTB. Muter jawabannya, akhirnya ketemu, apa namanya, persoalan-persoalan yang kemudian kami menuntut untuk disediakan daftar pengguna di PKTB. Tapi sampai hari ini, kami tidak pernah menerima janji itu. Jadi, saya minta data mengenai di PKTB itu, data pemilih itu, ya. Tidak dikasih. Tidak dikasih. Belum disiapkan. Berapa banyak sebenarnya di PKTB untuk Jogja? Saya tidak hafal, Yang Mulia. Tidak hafal. Ya, tidak apa-apa. Termasuk Jawa Tengah, Yang Mulia. Ya. Jawa Tengah itu agak khusus karena menurut laporan dari Bawaslu, telah ditemukan empat kasus pidana, dan itu sudah disediakan. Terus, yang lain apa? Yang lain adalah, saya menumpukan kejanggalan berita acara pada rekaputulasi hasil perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU. Yaitu pada... Pada poin dua. Dalam berita acara ini, KPU menuliskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolahan suara, tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan dari saksi yang hadir. Itu berita acara, Pak Nasional. Betul, Yang Mulia. Ya. Dari saksi yang hadir, dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU setelah musawarah dengan anggota KPU. Kebiasaan kami waktu mengadakan rekapitulasi nasional pemilih legislatif, kami selalu diberikan form DD2 untuk mengisi itu. Tapi dengan waktu yang tiga hari itu, KPU tidak pernah memberikan form DD2 kepada kami. Padahal hampir setiap provinsi itu yang bermasalah, kami selalu menyampaikan keberatan dan akan menolak hasil itu. Ini kan form DD2 ini, apakah memang diberikan pada setiap selesai satu provinsi atau sudah selesai secara keseluruhan? Nah, pada saat kami perhitungan itu, karena kami walkout kan tidak sempat mengisi. Ya tentu tidak ada, itu masalahnya. Tetapi kejadian waktu di Pilek itu, setiap selesai provinsi ditawarkan, dikasih. Sehingga menurut saya, yang mulia, tidak tepat KPU membuat berita acara. Jangan pakai menurut saya secara data saja, ini bukan ahli di sini. Nanti masing-masing memberikan pendapat itu kuasa hukum dalam kesimpulan dan nanti di pendapat mahkamah ya. Ya, yang mulia. Faktanya saja ya, jangan analisis. Nah, terus apa lagi? Kemudian yang selanjutnya, sensitivitas komisioner terhadap persoalan yang berkembang terkait walkout-nya saksi tim Prabowo-Hatta, menurut saya tidak ditanggapi dengan baik. Itu ditemukan pada berita acara poin 4A. Terhadap keberatan saksi tersebut, keputusan KPU adalah, terhadap A, terhadap keberatan saksi pada poin 3A, KPU menghargai sikap penolakan sebagaimana dimaksud dan tetap melanjutkan proses rekapitulasi. Dan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 3, peraturan KPU nomor 21 tahun 2014, sebagaimana diubah peraturan KPU nomor 31 tahun 2014, penandatangan berita acara rekapitulasi ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi yang bersedia. dan menurut saya, mohon maaf, jangan pakai menurut saya, jadi faktanya saja saudara buka. KPU tidak pernah melakukan rapat internal komisioner menurut berita acara di sini untuk menanggapi tentang walkoutnya saksi timpasangan Prabowo-Hatta. Setelah saudara mau walkout, apakah tahu saudara ada rapat atau tidak rapat di situ? Saya tidak... Ya, kan bisa saja kan. Menurut berita acara ini yang mulia? Ya, ya berita acara itu. Artinya tidak bisa dipastikan apakah ada rapat atau tidak rapat. Nanti kita dengar dari KPU-nya. Atau saksi yang lain apa ada rapat atau tidak rapat untuk menuliskan dalam berita acara itu. Tapi saudara setelah yang pasti itu setelah saudara keluar walkout dari acara rekapitulasi. Kebetulan yang hari terakhir saya berhalangan karena sakit ya mulia. Oh saudara berhalangan. Oke, apa-apa. Terus yang lain? Yang terakhir, saya menemukan bahwa KPU sengaja meniadakan keberadaan pasangan calon nomor 21 di rekapitulasi sebut. Karena ketika saya menonton TV... Jadi udah, jangan simpulkan langsung sengaja. Ini saya berapa kali ingatkan, jangan langsung ke pendapat. Kenyataannya saja apa? Kenyataan kami melihat di rekaman televisi itu bahwa posisi saksi untuk pasangan Prabowo-Hatta itu tidak ada. Di? Tidak ada di kolom saksi. Jadi sudah ditempati oleh pengunjung yang lain. Karena sudah walkout kan? Kan, tapi tidak apa-apa. Tapi kan saudara tidak hadir di situ. Saudara ada di rumah hanya melihat mulai televisi. Ya, gitu kan? Iya, mulia. Cukuplah kalau begitu. Terima kasih, mulia. Baik, makasih.